bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di fmai channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu hari ini saya berada di overpass lontar ini di hari Selasa 25 April 2023 ya habis hujan ya nanti saya dibilang bohong lagi nih ini saya tunjukin ya bahwa jalanannya juga habis basah dan saya ini bener di hari ini ada aja ya kenapa harus tidak percaya gitu saya bilang hari Selasa kita akan memantau setelah banyak pengumuman ya pengumuman-pengumuman dari Pak Presiden katanya bahwa cutinya diperpanjang katanya betul nggak nih betul tidak cuti diperpanjang ya kita akan coba cek bagaimana situasi terkini dari arus balik yang ada di jalan tol cindirai jagorawi seksi tiga nah sebelum kita lanjutkan kita akan melihat dulu ke arah ini adalah ke arah jembatan proteksi pipa gas yang menuju ke arah kukusan terpantau kondisinya pada hari ini sangat lengang sekali ya tidak terjadi adanya antrian kendaraan ataupun kepadatan kendaraan untuk di di area ini seperti yang bisa disaksikan dari layar video ini berarti sepertinya masih ada yang mungkin masih mudik ya masih menikmati kebersamaan dengan keluarga ada beberapa juga yang sudah menyampaikan kepada saya bahwa baru masuk tanggal 2 Mei Wah lumayan ya jadi yang awalnya harus masuk di besok hari jadi tanggal 2 Mei Alhamdulillah maksudnya menjadi semakin bahagia ya kita juga lihat di area kukusan tidak terjadi adanya kepadatan kendaraan sekarang kita balik lagi aja langsung menuju ke arah Simpang Susun Krukut nah seperti apakah situasi di Simpang Susun Krukut apakah di pengumuman ini masih ada terjadinya antrian maka langsung saja kita coba saksikan bersama-sama baik sekarang kita akan mengarah ke Simpang Susun Krukut terlihat dari ketinggian bahwa kondisinya terdapat antrian kendaraan terutama di gerbang tol Krukut 5 ya karena di sini bisa dipastikan untuk jalur menuju ke arah Sawangan belum dibuka ya jadi belum dibuka sama sekali dan kondisinya seperti yang bisa disaksikan di situasi terkini terdapat antrian kendaraan ini bisa disebabkan oleh jumlah kendaraan yang masih cukup banyak untuk menuju ke arah Sawangan sepertinya karena sekarang menuju ke arah Sawangan ya harus mau nggak mau melalui jalan tol ini lalu keluar di Brigif masuk lagi menuju ke arah tol Depok Antasari ke arah Sawangan ya meskipun bayarnya jadi double karena emang akses mudahnya di gerbang tol Krukut 4 yang sudah dibuat belum bisa digunakan sampai hari ini karena mungkin belum ada keputusan ya walaupun sebenarnya seperti sudah saya sampaikan di video atau dipostingan bahwa saat Cijago 3B dicoret dari daftar fungsional mudik lebaran terdapat informasi arah Sawangan yang akan segera dibuka tapi sampai di hari ini Sawangan belum juga dibuka jadi masih ada terjadi antrian kendaraan terutama di gerbang tol mengantri antrian di gerbang tol Krukut 5 seperti yang terlihat dari video ini oke jadi seperti yang bisa disaksikan bahwa sampai hari ini Krukut 4 menuju ke arah Sawangan belum dibuka begitu juga dari arah Sawangan menuju ke arah kukusan itu juga belum dibuka ya meskipun tulisannya di sini sudah jelas dibuka ya tulisannya Sawangan bojong gede tidak ada penutupan informasinya tulisannya masih sepedemikian rupa tapi untuk gerbang tol Krukut 4 sampai hari ini belum juga dibuka dan ini adalah antrian kendaraan yang terjadi di gerbang tol Krukut 5 seperti yang bisa kita saksikan nah ini kita saksikan ya ini adalah dari udara situasi terkininya hanya antrian kendaraan dari gerbang tol Krukut 5 disini adalah ada gerbang tol satelit juga yang sudah dijelaskan bahwa rencananya akan ada beberapa gerbang tol di sisi paling kanan dari video ini yang mungkin sekarang masih dalam tahap pengerjaan nantinya kalau sudah selesai bisa digunakan sebagai gerbang tol satelit atau gerbang tol tambahan di area gerbang tol Krukut 5 untuk di area ini penghijauannya di bagian ini untuk menjadi telaga juga masih belum terlihat ya telaganya airnya belum apa memang seperti itu ya bentuk telaganya ya Tidak ada airnya ya walaupun sebenarnya baru saja hujan tapi akhirnya maksudnya bahwa ada tapi tidak tidak sampai tergenang menjadi seperti air yang kubangan gitu ya tempat untuk mancing kayak gitu kayaknya enggak enggak jadi kayak gitu ya Oke kita lanjutkan nah ini yang ke arah sawangan yang masih belum dibuka begitu juga dari arah sawangan menuju arah sebaliknya menuju suara kukusan juga belum dibuka sobat keluarga semua meskipun keduanya saat ini bisa dibilang telah selesai bahkan tol depo kantasari tahap tiga dikabarkan setelah lebaran ini akan dimulai pekerjaan satu bulan untuk pembuatan jalur dari akses masuk dan keluar tol depo kantasari tahap juga ya menuju ke arah Bojong gede ya ini dia situasi Simonsusun Krukut saat ini atau di sore hari ini sebab gua bisa menyaksikan dari udara bahwa di tol depo kantasari nya terdapat kendaraan tapi tidak sampai menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan ya di tol depo kantasari yang kita saksikan di hari ini tidak adanya terjadi kemacetan ataupun kepadatan jadi kepadatan ataupun kemacetan satu-satunya terdapat hanya di akses masuk dan keluar eh sorry akses masuk di gerbang tol Krukut 5 saja nah ini artinya yang mengantri untuk masuk di gerbang tol Krukut 5 diantriannya disitu saja sedangkan untuk di gerbang tol Krukut 3 yang juga sudah sama-sama beroperasi ini tidak ada kepadatan kendaraan seperti halnya yang kita saksikan di gerbang tol Krukut 5 Hai begitu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk sobat keluarga semua mohon maaf jika ada yang kurang berkenan sekali lagi terima kasih banyak untuk sobat keluarga semua yang sudah mensupport yang sudah menekan tombol subscribe like dan juga share video-video yang tanya di FMD channel dan juga terima kasih untuk sobat keluarga semua yang sudah mendukung mensupport mengirimkan super tank super cat super stickernya semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi demikian yang bisa saya sampaikan kita bertemu lagi di video drone tol jodh terbaru ataupun terima kasih ancaman untuk memberika six kali plus sub indo by broth3rmax